Terima kasih saudara, nah kita lanjutkan, kita tadi habis dari gunung, dari forest, tempat posko penanaman dan pendebitan dari varitas-varitas yang akan ditanam di forest itu. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Masih bersama dengan Pak Iwan dan nanti ada Pak Kepala Desa Dukuh ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, mengapa menjadi salah satu, ini kan menjadi varitas salah satu yang akan juga dikembangkan, ditanam di atas. Ceritanya gimana Pak Iwan? Ya karena di Dukuh ini adalah bagian hulu dari desa Tulamban, jadi kemudian dengan izin hutan desanya kita tentu berpikir tanaman-tanaman yang cocok. Di desa Dukuh ini dan kita menemukan ada tanaman gebang yang sudah ada di sini oleh masyarakat, sudah ada tapi tidak memberikan manfaat. Sehingga kemudian beberapa dihilangkan oleh masyarakat karena tidak memberikan manfaat ekonomi. Tapi kita melihat gebang ini mempunyai fungsi ekologi yang cukup kuat karena dia tahan hidup daerah kering. Tahan hidup daerah kering? Tahan hidup daerah kita untuk kemudian melatih masyarakat untuk mengolah gebang ini menjadi tanaman yang mempunyai nilai ekonomi baik untuk masyarakat. Baik, jadi ini warganya adalah warga Dukuh ya Pak? Betul Pak di tempat ini memang tumbuh tanaman-tanaman ini ya? Apa tahu dia Pak namanya? Gebang. Tanaman gebang ya, contohi di sini ya saudara-saudara. Gimana Pak? Ya, memang betul. Kalau betul, nama gebang ini tumbuh secara luar. Kurang dimanfaatkan oleh masyarakat di sini masyarakat juga utama ini. Baik, nah kemudian ini bagaimana hubungan kemitraan dengan CI, Konservasi Internasional Indonesia ini? Setelah CI datang ke desa kami, desa Dukuh, begitu banyak pelajaran yang kami dapatkan, adanya bantuan juga dari CI, mengembangkan penaman gebang ini nanti dimanfaatkan diolah oleh masyarakat kami. Kita berguna bagi perekonomian, menambah ekonomi dari keluarga-keluarga di masyarakat. Jadi memang ini warganya diajarin ya Pak ya, diberikan pelatihan untuk membuat produk gitu ya. Dari bahan baku ini harapannya bisa dijual kemudian ada manfaat ekonomi bagi mereka. Gitu Bang Gi? Sudah ini sudah mulai berlangsung? Ya sudah. Sudah ada pelatihan dilakukan? Sudah ada pelatihan-pelatihan, sudah dilakukan beberapa kelompok-kelompok di desa Dukuh sudah ada pelatihan-pelatihan. Dan untuk pengolahan gebang ini mempunyai bahan-bahan yang bermanfaat bagi warga Bali. Mungkin nanti ke depannya mungkin di ekspor nanti. Oh gitu, untuk ekspor ya? Luar biasa. Nah Pak Iwan, selain gebang ada produk apalagi itu yang dilatih kepada warga, kemudian menimbulkan menambah nilai tambah bagi mereka, nilai ekonomi yang bagus bagi warga. Ya yang jelas komoditi-komoditi yang memang cocok di daerah kering. Seperti Mete, kemudian ada Lontar. Ini dua komoditi yang memang cukup dominan ada di desa Dukuh. Nah bicara pengelolaan hutan nantinya, kita tidak bisa hanya bicara tanaman yang tumbuhnya panjang untuk baru bisa dimanfaatkan. Mete ini kan mungkin akan butuh waktu tujuh tahun, sepuluh tahun baru bisa dipanen. Nah kalau gebang ini tanaman yang bisa dipanen dalam waktu sekitar dua tahun sudah bisa dipanen dan kita bisa mendapat manfaatnya. Nah kita terus kembangkan manfaat-manfaat apa yang kita bisa dapatkan dari serat gebang ini. Dan yang menarik adalah ada anak SMA 3 Denpasar yang datang ke sini melakukan riset. Serat gebang ini diolah menjadi rompi antipeluru. Rompi antipeluru? Rompi antipeluru. Jadi menarik sekali ternyata serat gebang ini mempunyai kekuatan yang bisa menjadi rompi antipeluru dan sudah dites. Nah mudah-mudahan kemudian gebang ini akan menjadi komoditi yang semakin penting tidak hanya buat masyarakat tapi juga penting buat hal layak luas. Karena gebang ini akan menjadi harapan buat masyarakat dukuh untuk meningkatkan sejahteraan mereka. Nah saudara nanti kita akan menuju sama Pak Iwan sama Pak Kepala Desa ke tempat warga. Mari Pak, yuk mari dianterin. Pak Kepala Desa ke tempat warga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah ini Pak Iwan, bisa dijelaskan. Ini yang di kebun tadi ya? Yang di bahan ini. Ya, daun lontar. Ini apa yang disampaikan atau diberikan pendampingan oleh CI kepada ibu-ibu desa dukuh ini? Ya, ini beberapa komoditi yang memang sudah ada di desa dukuh sejak lama. Cuman secara ekonomi tidak begitu memberikan manfaat yang cukup buat keluarga. Sehingga mereka masih terus berjuang untuk kehidupan masyarakat ekonominya maupun untuk kebutuhan airnya. Nah, kami dengan ibu-ibu ini kita mengajak mereka untuk lebih mengoptimalkan produk dan komoditi yang ada. Jadi kalau dari daun lontar ini, kita latih ibu-ibunya untuk menjadikan kotak ini. Oh ini besek ya? Besek ini ya. Kemudian dipadukan dengan gebang. Oh ini hasil ini tadi? Ini serat gebang ya. Dari kebun ini? Yang dari kebun gebang ini seratnya yang kemudian oleh ibu-ibu diolah menjadi ada hiasan besek, kemudian ada bros, ada anting-anting, ada beberapa jenis hasil dari pengolahan serat. Nah, Pak Iwan ini dengan ibu-ibu dari Desa Duku ya? Desa Duku. Dengan ini ibu Putu ya? Ibu Putu memang dilatih oleh kawan-kawan dari konservasi internasional CI. Apa yang dilatih ibu? Ya, pertama-tama saya dilatih untuk bikin tali tubuh yang... Tali dari bahannya ini? Daun ini? Oh yang ini. Oke, serat gebang ya. Bikin tali, bikin rajutan seperti ini. Oh. Ada juga yang berupa tas. Banyak ya ibu ya, nilainya lebih mahal ibu. Gimana ibu, senang atau enggak ibu? Senang. Gimana tangkapannya? Ya, sudah saya ambil sih. Begitu ya? Ya. Jadi senang ya semua ya. Jadi memang ada tambahan, selain berkebun, bertani, juga hasil-hasil itu bisa dimanfaatkan dengan menambah nilai tambah. Nah, Pak Iwan, bagaimana step ke depannya, Pak Iwan? Apa yang diharapkan dengan pendampingan-pendampingan ini, Pak? Ya. Mulai dari depan tadi, Pak, ya. Kita sudah menanam, bagaimana? Ini tentu tidak lepas dari bagaimana kita kerjasama dengan desa. Karena ibu-ibu ini adalah warga desa. Dan desa sekarang diberi ruang yang sangat besar dari pemerintah untuk memperdayakan dirinya sendiri lewat dana desa. Lewat BUMDES yang didorong. Nah, harapannya nanti akan ada BUMDES dibuat di desa yang akan menangani pemasaran dari produk-produk yang dibuat oleh ibu-ibu. Sehingga sistemnya terbangun. Jadi dari komoditi lokal, produk lokal, dikelola oleh masyarakat lokal, dipasarkan oleh masyarakat lokal juga. Sehingga ini akan menjadi satu rantai yang akan berjalan panjang. Mudah-mudahan CI terus bisa mendampingi masyarakat, warga, dan warganya senang. Kejasteraan bertambah. Alamnya juga indah, ya, Pak, ya. Terjaga, ya. Makasih. Makasih. Saudara, upaya dari salah satu lembaga konservasi Internasional Indonesia Bali memberikan pendampingan kepada masyarakat. Dari awal tadi, bagaimana kita mencintai membangun sebuah ekologi, tetapi juga diikuti dengan bagaimana menambahkan manfaat ekonomi kepada mereka. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Location kali ini. Kita jumpa dalam episode-episode yang lainnya. Makasih.